Halo teman-teman YouTube, ketemu lagi di channel YouTube Fahri Fadila dan masih di konten keliling showroom. Kali ini saya main lagi ke Aero 99 Autocards. Dan kita langsung dibantu sama Mas Putra ya, Mas ya. Betul. Sehat ya Mas ya? Sehat. Sehat. Mas, boleh kasih tau nggak sih Mas alamat lengkap dari Aero 99 Autocards ini? Ini dimana sih Mas? Alamat lengkapnya tuh di Blok M Mall, lantai basement A, di pusat Onderdil. Oke. Pokoknya kalau orang tulis Aero 99 Autocards, pasti diarahinnya langsung ke sini ya Mas? Betul. Pasti keluar. Nah ini bukanya dari hari apa dan jam berapa nih Mas? Bukanya tuh dari hari Senin sampai Minggu, dari jam 10 hingga jam 7 malam. Oke, setiap hari berarti ya? Setiap hari. Setiap hari dari jam 10 sampai jam 7 malam ya? 7 malam. Nah mainnya kurang lebih main mobil apa aja nih Mas? Aku sih masih seperti yang terakhir Mas Arief datang, itu masih di BMW dan Mercedes. Oh berarti mobil-mobil Eropa lah ya? Eropa. Betul. Mobil Eropa cuman dominasinya banyakan Mercy dan BMW ya? Betul. Siap. Nah ini kita bikin videonya kurang lebih tanggal 17 September. Ini ada sekitar 14 mobil ya Bro ya? Dan banyak banget mobil keluaran dari Mercy ini. Betul. Kita cek mobil yang pertama dulu nih Mas. Ini Mercy apa nih Mas? Di sini ada Mercy CLS 350 tahun 2013 Mas Arief. Oke, pajaknya bulan 11 ya? Ini 11, mepet Mas. Mepet 2 bulan lagi ya? Betul, betul. Ini kena pajaknya berapa nih? Ini kena pajaknya sekitar 17 hingga 18 juta Mas. 17 sampai 19 juta ya? Ini B-nya, B ganjil, KM saat jual berapa nih Bu? KM saat jual sekitar 65 ribuan. 65 ribuan, buka harganya berapa? Kebetulan ini kan lagi corona nih Mas Arief. Oke, harganya pasti jauh dong dari harga standarnya. Oke, sekarang harganya jadi berapa nih? Aku buka harga di 645 juta. Itu buat cash. 645 juta buat harga cash itu ya? Tapi masih bisa nego kan? Masih bisa. Masih bisa nego, nego serius. Nanti tinggal WhatsApp ke Mas Putra ya? Kalau harga kreditnya berapa? Harga kreditnya itu sekitar 615 juta. 615 juta, tapi net ya? Net itu Mas. Siap, itu maksimum kreditnya berapa tahun sih? Kita 345 juga bisa Mas. Gak ada masalah ya? Gak ada masalah. Nah nanti mengenai simulasi detail kreditnya, silahkan WhatsApp ke Mas Putra atau DM ke Instagram dari Aero99 Auto Cars ya. Kita geser lagi nih Mas, ke mobil yang selanjutnya. Nah ini mobil apa nih Mas? Mercy apa Mas? Di sini ada, sebelah aku ini ada Mercy C180 Coupe. Oke. Tahun 2012 Mas Arief. Tahun 2012? 2012. 2012, KM saat jual berapa nih? KM saat jual sekarang itu sekitar 65 ribu Mas Arief. 65 ribu Mas Arief. 66 ribu ya? 66 ribu Mas Arief. Pajaknya bulan 9, ini mepet dong ya? Bulan ini ya? Mepet, mepet. Pajaknya kena berapa sih ini? Ini pajaknya sekitar 16 juta Mas. 16 juta ya? 16 juta. 16 juta surat-suratnya Beganjil Z itu Depok ya? Depok, betul. Z itu Depok, ini buka harganya berapa? Aku buka harga 400 juta. 400 juta? Nego. 400 juta, masih bisa Nego, dapat mobil Mercy warna putih ya bro ya? Dua pintu. Dua pintu, warna putih ya? Warna putih. Siap, favorit banget nih. Favorit. Kita keser lagi nih bro, ke mobil yang warna hitam, keluaran dari Mercy lagi nih, Mercy apa bro? Di situ ada Mercy E250. Oke. Tahun 2013. Oke. Kilometer sekitar 75 ribuan. 75 ribuan, buka harganya berapa Nego? Buka harganya 355 juta Nego. Nama orang, nama PT? Ini nama orang. Nama orang ya? Surat-suratnya B genap ya bro ya? Genap, betul. Pajaknya bulan 2 sampai tahun depan? Sampai tahun depan kalau ini, pajak. Ini buka harganya berapa nih? Ini buka harganya 355 juta Nego. 355 juta Nego, dapat Mercy tahun 2013. 2013 warna hitam ya bro ya? Ini Avantgarde, betulan. Avantgarde ya? E250 tahun 2013 Avantgarde. Avantgarde ya? Siap, kita geser lagi nih bro. Ke mobil yang selanjutnya, ini ada Mercy lagi. Ini Mercy apa bro? Ini ada Mercy ML350 tahun 2007, Mas Arief. Tahun 2007? Lama juga gitu. Lumayan tua ya? Betul. Kilometernya berapa saat dualnya bro? Sekarang hampir 127 ribu. 127 ribu. Cuma nopolnya blank ini ya bro ya? Pajaknya hidup otomatinya? Mati, Mas Arief. Berapa tahun bro? 3 tahun. 3 tahun? Estimasi pajak per tahunnya berapa tuh bro? Pajak per tahun 10 juta kali 3. 10 jutaan lah ya? Kurang lebih lah. Kalau total-total di balik, sekalian balik nama, abis berapa tuh? 30-an lebih? 30-an lebih lah, Mas. 35 jutaan lah ya? Karena kan ada dendanya juga termasuk. Oh iya, ada dendanya, kecuali kena pemutihan ya bro ya? Betul, karena lagi ada pemutihan. Ini buka harganya berapa nih bro? Aku 215 juta itu terima pajak panjang, Mas. Terima pajak panjang? Oh berarti dengan kondisi pajak hidup ya? Pajak hidup. Nah kalau misalnya terima pajak bati, berarti tinggal hitung-hitungan aja ya bro ya? Ya, kurang-kurangin aja. Tinggal dikurang-kurangin ya bro ya? Siap, kita geser lagi nih bro. Ke mobil yang selanjutnya. Nah ini keluaran dari mercy lagi, warna hitam. Ini mercy apa nih bro? Itu ada mercy ML350. Oke. 4x4 tahun 2009. Oke, kondisi gimana nih bro? Ini kondisi bagus, Mas. Ini pajak masih sampai tahun depan. Dia ini sunroof sama power backdoor. Sama power backdoor ya? Surat-suratnya B Ganjil, wilayah Jakarta Selatan ya bro ya? Selatan itu, STS. Pajaknya bulan 4 sampai tahun depan. Ini kena pajaknya berapa bro? Ini kena pajak hampir 12,5-13 juta. 12 jutaan ya? Buka harganya? Aku buka harganya di 365 juta. 365 juta? Nego. Perorangan atau PT? Ini perorangan. Perorangan juga ya? Siap warna mobil, warna hitam ya bro ya? Hitam, metalik. Siap. Kita geser ke mobil yang punya sejarah nih bro. Betul. Ini mobil apa nih bro? Ini kebetulan mobil titipan nih Mas Arief. Oke. Ini ada Mercy E220 tahun 64 kalau saya nggak salah. Tahun 64? 64. Tahun 64 buka harganya berapa yang begini bro? Ini buka harganya sekitar, kalau nggak saya salah dengar itu sekitar 350 juta. 350 juta? Ini pajaknya kena berapa per tahun bro? Ini tahun segitu murah banget mas. Itu sekitar 700 ribuan. Tapi hidup ya? Pajak hidup. Pajak hidup ya? Ini emang setir kiri ya? Ini setir kiri dari sananya. Dari sananya memang begini kondisinya ya? Warna di STNK biru? Sama, seperti di gambar. Sama di gambar ya? Warnanya warna biru ya bro ya? Kita geser lagi bro. Boleh nih bro ya? Ke mobil warna silver nih. Keluaran dari Mercy ini E200 sama C200? Ini C200. Tahun? 2008. 2008? Full originil. Oke. Warna silver ya? Silver. Warna silver, surat-suratnya B genap ya bro ya? Genap. Pajaknya bulan 3 sampai? Tahun depan. Sampai tahun depan. Estimasi pajak berapa sih bro? Ini estimasi pajak sekitar 6 sampai 7 jutaan ya mas? 6 sampai 7 jutaan. Buka harganya berapa tuh bro? Aku buka di harga di 179 juta nego. 179 juta nego tahun 2008 ya bro ya? Kita geser lagi bro. Karena banyak banget nih bro. Nah kali ini. Nah ini yang lumayan premium nih mas. Lumayan premium. BMW apa nih bro? Ini BMW G30 530i tahun 2018. Tahunnya masih muda banget ya bro ya? Mudah banget. Tahunnya masih muda 2018. Cuman surat-suratnya Bandung ya? Bandung betul. Bandung genap pajaknya bulan 11 tahun depan mas? Tahun depan. Ini estimasi pajaknya kena berapa bro? Ini estimasi pajak sekitar 18 jutaan. Sekitar 18 jutaan? Kurang lebih 18 jutaan. Buka harganya berapa nih? Hah ini lumayan jauh dari pasaran nih mas. Oke berapa tuh? Ini kalau yang nonton nih. Siapa cepat dia dapet nih mas. Siap. Ini sekitar aku bukanya itu 775 juta mas. 775 juta? Masih boleh nego lagi? Masih boleh nego. Dan itu termurah bisa dicek mas. Boleh dicek kemana-mana ya? Karena dia masih waranti juga. Sampai? Waranti sampai 2023 mas. 2023? Iya. Dengan kondisi kilometer sekarang berapa tuh? Sekarang itu sekitar 48 ribu mas. 48 ribu? Betul. Masih ada warantinya, dapet harganya juga murah banget lagi bro ya? Ini murah banget mas. Paling murah ya? Paling murah ya? Siap. Kita geser lagi boleh nih bro? Boleh dong. Nah yang ini mercy apa nih bro? Ini ada mercy C280 mas Ari. Oke tahun? Ini tahun 2008. Tahun 2008 surat-suratnya B Genap wilayah Jakarta Barat ya bro ya? Iya barat. Pajaknya bulan 8 hidup? Hidup mas. Sampai tahun depan? Ini kenapa pajaknya berapa per tahun? Ini sekitar 8 sampai 9-an ya mas ya? 8 sampai 9. Karena dia CC-nya ini ngikutin 2.800 mas. 2.800 ya? Warna mobil warna silver. Buka harganya berapa nih bro? Ini aku buka harga sekitar 198 juta nego. 198 juta? Nego. Masih bisa nego ya? Nego banget. Mobil warna silver. Siap. Kita geser lagi nih bro. Ke mobil warna silver lagi. Ini mercy lagi. Betul. Mercy apa nih bro? Ini ada mercy C200. Oke. Tahun 2011 transisi tuh. 2011 sampai 2012 mas. Oke. Tapi di nicknya tuh 2011. Oke. Pemakaiannya 2012. Pemakaiannya 2012. Oke. Bulannya bulan 2 makanya ya? Iya. Ini surat-suratnya Beganjil wilayah Depok ya bro ya? Depok. Wilayah Depok. KM saat jual berapa nih bro? KM saat jual sekarang itu sekitar 75 ribuan ya mas. 75 ribuan. Buka harganya berapa nih bro? Ini buka harga. Kebetulan mobilnya masih baru nih mas Arief. Jadi kita masih belum tau harga cocok pastinya. Nanti paling yang ngeliat di Youtube langsung DM aja. Langsung DM atau Whatsapp aja bro ya? Langsung Whatsapp. Buat harga pastinya bro ya? Siap. Kita geser lagi nih bro. Dokomobil yang selanjutnya warna hitam. Ini keluaran dari Mercy E300. Tahun berapa nih bro? Ini tahun 2011 mas Arief. Oke. Kondisi gimana nih? Kondisi sangat bagus mas. Oke. Kondisi sangat bagus. Dia panoramik sunroof. Terus ada leather seatnya. Ada pedal shift. Oke. Ini sih udah full specnya di Mercy sih mas. Udah full specnya ya? Cuman surat-suratnya ini wilayah Sidoarjo ya? Sidoarjo betul. Sidoarjo ganjil. Pilih nomor lagi ya? Pilih nomor. Pajatnya bulan 11 sampai tahun? Depan. Sampai tahun depan? Estimasi pajak berapa dia bro? Estimasi pajak ini sekitar 13 jutaan ya mas Arief. Sekitar 13 jutaan. Kurang lebih 13 jutaan. KM saat jual? Sekarang kilometernya 75 ribu. 75 ribu. Nama perorangan nama PT? PT kalau ini. Nama PT. PT. Buka harganya berapa nih bro? Aku buka harga di 365 jutaan. 300? 65 juta rupiah. 365 juta. Masih bisa nego ya bro ya? Nego? Pasti masih bisa nego. Siap. Kita geser lagi nih bro. Ke mobil yang selanjutnya. Dua mobil terakhir nih bro. Ini keluaran dari Mercy E250 nih bro. Iya betul. Tahun berapa? Ini tahun 2010 mas Arief. Tahun 2000? 10. 2010 warna silver ya bro ya? Silver. Silver metallic. Beganjil pajaknya bulan 2 sampai? Ini pajak mati mas Arief. Berapa tahun? Setahun. Lewat setahun? Lewat setahun. Kenapa pajaknya berapa sih bro? Ini sekitar 10 sampai 11 jutaan ya mas Arief. 10 sampai 11 juta. Buka harganya berapa ini? Aku buka harga di 250 juta. 250 juta? Tapi terima panjang pajak. Terima panjang pajaknya. 250 juta. Terima pajaknya panjang. Nama orang nama PT nih bro? Ini nama orang. Nama orang? Nama orang mas Arief. Mobil originil atau gimana? Mobil originil. Full originil. Full originil ya? Berarti orang tinggal pake aja. Tinggal pake. Sama tinggal hidupin pajaknya ya? Iya betul. Tinggal hidupin pajak. Tinggal hidupin pajak ya? Siap bro. Kita geser ke mobil yang terakhir yang ada disini nih bro. Iya. Ini keluaran dari BMW nih bro. Ini BMW apa bro? Ini BMW 520. I ya? I. Dia F10 disebutnya mas Arief. Oke. Tahun berapa bro? 2012. 2012. Tahun 2012. Nama orang nama PT? Ini nama orang mas. Nama orang ya? Ini kena pajaknya berapa per tahun? Ini sekitar 11-an ya mas Arief. 11-10an. Sekitar 11-an ya? Kurang lebih ya mas. Pajaknya bulan 4 sampai tahun depan ya? Betul. Kilometer saat jual? Ini terakhir saya bawa general check up ke Bintaro. Itu sekitar Rp88.000 mas. Rp88.000. Buka harganya berapa nih bro yang begini? Ini aku buka harga fast dealnya mas ya. Buat Corona ini sekitar Rp295.000.000. Rp295.000.000 ya? Udah dapet BMW ya bro ya? Tool 2012 lagi. 2012. Kondisinya warna hitam lagi. Mobil favorit buat sedan lagi bro ya? Betul. Siap. Nah itu tadi beberapa kurang lebih gambaran mobil yang ada di Aero 99 Auto Cars. Bro biar orang tau nih bro. Keuntungannya beli di Aero 99 Auto Cars itu apa sih bro? Keuntungannya satu. Bebas nabrak tuh mas. Oke. Bebas nabrak. Bebas banjir pastinya dong. Oke. Dan gak ada apa namanya kilometer diputar. Gak ada gulung-gulung berarti ya? Gak ada gulung-gulung. Berarti jaminan bebas nabrak, bebas banjir, kilometer anti puter-puter. Dan orang kalau beli di sini tuh boleh test drive gak sih bro? Boleh mas Arief. Boleh banget. Keluar dari area mall atau gimana? Masih di dalam mall tapi kan parkiran besar tuh mas Arief. Oh luas ya? Luas gitu. Jadi mau ngerasain kayak apapun kaki-kaki pasti bisa nyobain ya? Betul. Dan di sini juga banyak mekanik nih. Kalau misalnya mau bawa mekanik dari sini ya tinggal ngecek aja ya bro ya? Tapi general check up ke bengkel resmi boleh juga? Boleh banget mas. Gak ada masalah ya? Gak ada masalah. Gak ada masalah bawa mekanik sendiri pun gak ada masalah ya bro ya? Boleh. Menyolok, bawa mekanik boleh mas. Gak ada masalah ya? Gak ada masalah mas. Buka hampir setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam ya? Betul mas. Tempatnya benar-benar enak. Adanya di basement ya bro ya? Tinggal janjian aja sama mas Putra dari Aero 99 Autocars. Nomornya ada di deskripsi. Ada Instagramnya juga. Betul. Buat tau mengenai update-an yang ada terbaru. Di mobil Aero 99 Autocars ya bro ya? Betul. Buat tau update-an terbarunya. Mungkin saya nanti akan sering bikin video di sini sebulan sekali atau dua bulan sekali. Nanti kita akan update stok yang ada di Aero 99 Autocars ya mas ya? Betul mas. Terima kasih mas Putra atas waktunya ya mas. Semoga cepat laku. Amin. Makin banyak yang beli mobil di Aero 99 Autocars. Silahkan di share video ini kalau dirasa bermanfaat. Boleh di subscribe, dikasih komentar positif. Agar channel ini semakin berkembang. Dan kalau kalian yang punya showroom, ingin showroom yang direview seperti Aero 99 Autocars. Silahkan DM Instagram Harifadilah. Kita bikin showroom kalian semakin terkenal. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan dadah-dadah mas. Thank you mas. Terima kasih.